Oke, Pak Metz mau memberikan tambahan, silahkan nanti pertanyaan-pertanyaan beberapa akan saya lontarkan juga ya untuk dijawab ya Saya tidak tahu kalau itu tambahan atau nostalgia, tapi saya coba share screen Share screen ini, kelihatan? Ya? Sudah kelihatan? Oke, saya masih mikir, kong satu minggu yang lalu Sabda merayakan 30 tahun dan saya ingat daripada awal Sabda mereka betul mikirkan tentang bagaimana tentang content Dan isi, tidak hanya isi, kalau saya hanya punya isi, jelek minta ampun sampai tidak bisa ditampil, so itu isi dengan presentasi Dan kalau content is king, presentasi is queen Dalam arti, tanpa itu orang mungkin tak tertarik atau kalau itu penuh dengan kesalahan dan what? Tuh, berapa jelek ya Dan so, isi penting, presentasi penting Tapi teknisi, kalau ternyata itu tidak punya platformnya, jalurnya, dan contoh untuk menyampaikan Sulit sekali Tapi tidak hanya itu, mereka lihat content is, or content isi, raja, is king Dan so, fokus utama dari awal itu tidak hanya isi, tetapi zaman dulu, teks Dan dengan waktu itu dikembangkan, jadi publikasi Dan so, publikasi, ternyata mereka lihat tak hanya teknisi yang penting, tapi distribusi channel-nya Dan ada publikasi A, B, ternyata ada social media Dan so, mereka mulai lihat berapa banyak jenis jalur untuk distribusi Sekarang itu penting sekali, sekarang bahkan media is the content Betul, and so mereka mulai lihat content cycle and content ecosystem And daripada itu ternyata mereka mulai dibikin untuk email, dibikin untuk social media, dibikin untuk HTML And mereka mulai lihat, wah berapa pusing untuk remake, ulang buat dan terus menerus sampai kapan akhirnya Semua mereka mulai mengerti kata code Mereka menciptakan ini satu humus Content itu di-code-kan, di-create once Dibikin sekali, tapi di-distribusi everywhere Berarti content dibikin dengan cara multi-guna Create itu contentnya, tapi once berarti dengan planning dan strategy Dan dua puluh lima plus ternyata, seblur, dan dua puluh lima plus ternyata Sebelum konsep multiplikasi dan AI dengan multiplikasi, itu dimikirkan dan kerjakan oleh manusia Tapi sekarang kalau saya tambah AI untuk planningnya, AI untuk bisa mensiapkan itu untuk jalur Dan untuk bikin multiplikasi dan derivatives, berapa hebatnya? Nah itu publikasi Dan ini satu contoh daripada alurannya, pembuatan content Alur Persiapan temannya, bahannya, editnya, kirasinya, buat draft Jangan lupa untuk di-edit, edit style, beda dari edit bahasa, edit format Dan edit, wah do facts dan semua dalamnya And house check, QC, then recheck, then distribusi Distribusi yang paling kanan dari baris pertama Dan ada itu pun, status pretty code Distribusi everywhere And so itu text, draft, final, jadi HTML Atau jadi multimedia Itu ke situs, itu ke system liars dan email Atau ke media social dan ke situs yang lain Atau ke pada YouTube dan ke pada bapa banyak platforms and channels Bapa reumit Tapi penting, karena konten tidak berdiri sendiri Tapi itu di dalam konten flow, konten process, konten life cycle Kalau sudah dijalani sebenarnya gak rumit, Pak Tapi itu butuh disiplin Betul Dan disiplin itu yang kadang-kadang hilang di jaman ini, Pak Dan itu perlu tim, karena orang yang pintar untuk edit Kadang-kadang pintar untuk nulis Dan duanya, maaf, tak lu, terlalu pintar untuk yang teknis Dan kalau saya lihat dari sisi web, prinsipnya sama Iisi, präsentasi, system navigasi, templates, dan semuanya Lepidai pada itu, dengan web Harus ada yang mendukung Administrasi, support, maintenance, infrastructure, servers Semua, ici, präsentasi, teknisi Harus perempatasi, platforms and infrastructures Servers and a team administrasi Now, ini just contoh, content Content house day Kong lebih empat tahap Dan lebih lagi, ini web Ini slide dari 12, 13 tahun Amper Well, slide ini Slide ini dari 13 tahun yang lalu And content data web Ada tahap startup dalam arti Okay, kami mulai mikirkan Kami mulai persiap I have a dream Itu akan slide 2 berikut Masih ingat? Bagus Slide itu implementasinya Sampai finalize QC Tapi ternyata Waktu bilang, eh content siap Ada perkembangan Dan ada lanjut Ada multiplikasi Kami hanya akan lihat bagian yang Warna Each Wow, okay Yeah, and ini lebih banyak detail Ada daripada Ide-nya, proposal, persiapan Prototype pertama Slide itu ada prototype Atau draft And draft berikut Sampai bagaimana Final and finish And perkembangannya Lagi Ini slide dari 13 tahun yang lalu So, sekarang kami akan lihat I did I had a dream Ooh Konsep Itu di-clarified Prioritas dan strategi Yang tadi sudah diomongkan Lebih daripada itu Kalau kami lihat Ide-nya Waktu house Sudah apa itu Belakang Apa visi-visi untuk content ini Apa tunjuannya Apa target Itu untuk Audience siapa Bahan dasarnya Itu akan hanya text Gambar Itu akan digabung Dengan beberapa Apa method yang dipakai Untuk misalnya Yang bagian Gambar Apa method yang dipakai Dan tools Spesifikasi Fungsi Dan lebih lagi Dan mungkin sendiri Siapa akan promosi Siapa yang mitra Untuk lakukannya So, ternyata Ini belum tulis Tetapi sudah punya Gambar Siapa yang akan terlibat Untuk siapa Dan semua aspek Dan AI Sangat menolong Untuk dumping ini Lebih daripada itu Persiapan Apa content yang sudah ada Apa ada content yang dibutuhkan Untuk memetakkan Kebutuhan content Akan ada Jenis A basic Kalau misalnya Content untuk Subdacademy Perlu yang Alkitab ya Sudah banyak Sudah selesai Perlu yang khusus Untuk pelayanan Ministry Itu jenis yang lain Akan mulai Memetakan Jenis-jenis content Akan mulai Untuk bikin Nama storyboard Siapapun yang Pernah bikin Video Ada storyboardnya Scene pertama Kedua Ketiga Yang pernah bikin Situs Ada storyboard Homepage Dan setiap Bagian-bagiannya Entah setiap Bagian apa Interaksi Ternyata siapapun Yang pernah bikin Buku Ada storyboard Storyboard itu apa Garis besar Ini bab-bab Besar utama Berdasar ini Dalam bab kedua Akan ada Apa Dan seterusnya Lebih lagi Akan ada Contoh Dari parbahan Jenis halaman Atau jenis Bahan Yang diketik Dan seperti Tadi diomong oleh Tien Akan Pilih What are the fonts What's the colors Graphics And so Akan sudah Mententukan Penampilan Seperti Apa Yang style-nya Lebih daripada itu Akan bikin Prototype Saya masih ingat Bu Yulia dan Tim Baru cetak Satu buku Sebelum itu Mereka Cetak satu dummy Halamannya Hanya Satu Untuk depan Satu untuk Bab Satu untuk Setiap Contohnya Dan dia itu Mereka sudah Bisa lihat Oh Headernya akan Uubah Yang nomor Dimana And so Prototype Dari Klasik Sampai Digital Apakah Akan bikin Nama Mockup And Mockup Itu Sangat Menolong Di dalam Tahap-tahap Untuk Content Bisa Disiapkan Dan Di dalam Itu Kalau ada Graphics Kalau ada Hal yang Terkait Kalau Akan Perlu Lebih Dari Satu Nanti Berapa Banyak Ini Perlu Ada Index Ini Halaman Utama Ini Jenis Utama And Ini Bagian Dari Series And Seterusnya And Seterusnya So Ini Just Bagian Maaf Dimana Sini Bagian Startup Untuk Pelaksanaan Itu Ata Perlu Team Media Pintar Tulis Pintar Audio Pintar And Untuk QC And Lebih Laghi Untuk Sabar Dan Come Bam B B B B Liebih C B B B B B B B Terima kasih telah menonton!